Hai hai, selamat datang kembali di Kitchen Talk Before I Marry. Di season 2 ini, saya akan sharing tentang persiapan pernikahan yang lebih fokus pada diri sendiri dulu. Salah satunya yang paling penting adalah tentang niat pernikahan. Sebenarnya bukan cuma dalam persiapan pernikahan saja ya, tapi juga dalam hal apapun sebaiknya kita perlu menanamkan niat yang baik. Niat menikah itu seperti apa sih? Berdasarkan dari apa yang saya ambil pelajarannya dari beragam sumber, Saya menyimpulkan bahwa yang pertama nih, niat itu harus diawali dari diri sendiri. Karena fakta yang terjadi, terkadang ada yang memutuskan untuk menikah karena paksaan orang tua misalnya. Atau malah karena paksaan orang tua si calon kitanya. Atau justru paksaan dari calon kitanya sendiri. Bisa juga karena iri nih, lihat teman-teman yang lain, udah nikah duluan, terus jadi gerah gitu ya, panas. Nah, benernya nggak akan jadi masalah ketika kita dipaksa, kitanya juga memang udah siap nih, paling enggak 60% lah. Tapi kalau misalnya sama sekali belum siap, atau bahkan belum yakin kalau dialah yang terbaik buat kita, bisa-bisa nih, pernikahan itu cuma jadi, apa ya, kayak pergantian status aja dari single jadi menikah gitu. Nah, nantinya ini akan berimbas ke dalam pernikahan yang kurang membahagiakan. Kalian pernah nonton Marriage Story nggak? Saya saranin nih, untuk nonton. Karena film ini bagus banget untuk mereka yang belum menikah, ataupun yang udah nikah. Di dalam film ini banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Dari mulai urusan suami istri, sampai ke permasalahan anak tuh ada semuanya. Pokoknya di film itu terlihat nih gambaran besar kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Jadi akan ada senang-senangnya, akan ada marah-marahnya, ada konfliknya, pokoknya lengkap semuanya. Nah, ada nih satu kejadian di film itu, yang dimana mereka lagi ribut karena suatu masalah, tapi jadinya malah merambat ke masalah yang lain. Dan yang mengejutkan si istri, si suami tiba-tiba ngungkit nih masa lalu yang ternyata dulu dia merasa dipaksa saat nikah sama si istrinya. Ya, walaupun mereka emang udah pacaran cukup lama tuh sebenernya. Tapi liatkan, gimana hal kecil kayak gitu aja bisa meledak di kemudian hari. Dua-duanya tuh jadi saling menyalahkan, yang satu nyalahin karena merasa dipaksa, yang satunya nyalahin karena ya kenapa kamu diem aja gitu. Terus yaudah akhirnya berdebat, marah-marah luar biasa tuh, yang akhirnya menyesal lah keduanya gitu. Ujungnya nih, ya agak spoiler ya, berdampak keperceraian nih mereka tuh. Ya, walaupun tentu nih, pasti ada alasan-alasan lain selain masalah dipaksa atau enggaknya itu. Tapi sesuatu yang dipaksain itu ikut berkontribusikan dalam menambah permasalahan yang ada. Dan itu jadi diungkit-ungkit terus. Jadi jangan sepelekan nih masalah niat kita sendiri dan adanya rasa keterpaksaan dari pihak-pihak luar itu jangan disepelekan gitu. Karena semuanya juga kan demi kebaikan kita sendiri juga. Nah, kalau misalnya merasa terpaksa, lebih baik kita ngomong aja, minta waktu misalnya berapa bulan. Kalau masih belum siap juga nih, yaudah berarti keduanya harus merelakan keputusan yang terbaik. Jangan cuma karena pacaran udah lama, terus ya berarti udah siap. Enggak bisa, belum tentu. Karena kesiapan nikah seseorang itu enggak bisa diukur dari cuma berapa lamanya seseorang mengenal atau berpacaran lah segala macem. Buktinya banyak kok kan yang pacaran lama tapi usia pernikahannya tuh sebentar. Terus banyak juga yang pacaran lama tapi malah enggak nikah mereka berdua gitu. Malah nikahnya sama yang baru ketemu sebentar gitu. Nah, jadi ini kan jelas banget ya kalau pacaran itu enggak menjamin kesiapan seseorang untuk menikah gitu. Yang pasti nih adalah ketika seseorang punya niat buat nikah, Dia enggak akan buang-buang waktu cuma buat tujuan yang enggak jelas. Kalau yang buat cowok nih biasanya dia akan nemuin si calonnya untuk mengenal lebih jauh tuh lebih intens gitu. Dia akan datang ke rumahnya, mengenal keluarganya. Dan dia akan mempersiapkan mahar yang terbaik untuk memenang si calonnya ini gitu kan. Kalau enggak cocok dia akan bilang secara baik-baik. Enggak ada yang istilahnya ngilang-ngilang gitu, enggak ada. Karena pria dewasa itu tahu betul apa yang dia inginkan gitu. Dan tahu betul sopan santun dalam berhubungan dengan wanita yang akan dinikahinnya. Nah, jadi perhatikan ya wahai perempuan-perempuan. Laki-laki itu dilihat dari perbuatannya. Bukan dari ucapannya aja. Kalau ucapannya enggak sejalan nih dengan perbuatan, Itu udah lampu merah nih kalau menurut saya ya. Mending kita lambaikan tangan aja lah bayi-bay gitu. Dan untuk laki-laki juga nih, Jangan pernah sekali-kali ngedeketin perempuan yang udah jelas pengen nikah, Tapi kaliannya belum siap. Atau kaliannya masih pengen main-main gitu. Atau kalian belum punya kemampuan untuk mempersiapkan mahar lah minimal gitu. Atau belum untuk pestanya lah maharnya dulu. Atau misalnya kalian masih sibuk sendiri nih, Belum bisa bagi waktu antara kerjaan dan pasangan, Itu mending kalian mikir-mikir dulu lagi ya. Karena apa nih? Karena ketika kalian sudah punya niat menikah, Itu tandanya kalian harus sudah siap berkomitmen. Ibaratnya nih, Kalau ternyata si bapaknya, Si perempuan, Minta nikah besok, Yaudah, Kita sanggup gitu. Itu maksudnya, Tapi setelah pengenalan dan sebagainya ya. Nah, Kalau udah di tahap ini nih, Kalau misalnya udah ready, Kapan aja nih, Mau bapaknya minta minggu depan, Minta besok, Pokoknya bisa gitu. Nah, ini tuh tandanya kita udah siap. Kalau belum ada di tahap ini, Berarti belum siap nih yang laki-laki ya, Terutama. Kalau masih belum bisa nih, Bagi waktu juga, Antara pekerjaan dan pasangan, Juga berarti kalian, Belum siap banget berarti. Karena kalian nantinya nih, Yang gak bisa bagi waktu nih, Akan membiarkan istri kalian nanti, Merasa kesepian. Pekerjaan tuh emang penting ya, Penting banget gitu. Tapi, Relationship juga penting. Jadi, Dua-duanya harus seimbang. Untuk perempuan yang juga memang bekerja, Misalnya, Kalian juga harus bisa nih, Bagi waktu. Ya, Sama aja. Masa laki-laki nanti, Dibiarin gitu aja, Pulang ke rumah udah capek, Dua-duanya gitu. Pokoknya harus seimbang. Karena gak bisa, Cuma satu aja yang diperjuangkan gitu kan. Kalau misalnya, Di pihak suami ada yang bilang gitu, Kan saya cari uang untuk membahagiakan istri. Ntar dulu, Tanya dulu istrinya, Apakah memang, Uang semata yang mereka butuhkan gitu. Coba lihat deh, Berapa banyak istri-istri yang selingkuh, Karena suaminya jarang ada di rumah. Lihat deh, Di sekitaran aja. Karena bener, Istri itu butuh uang, Bener kok, Gak salah sama sekali. Tapi, Tentu, Bukan cuma itu aja kan gitu, Keberadaan pria di sampingnya, Juga sangat dibutuhkan. Ya begitu pula sebaliknya. Istri jangan mikirin kerjaan, 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 Terus suaminya dibiarin gitu. Ya pokoknya, Dua-duanya harus balance. Pokoknya harus bisa, Cari waktu, Bagi waktu, Gimanapun caranya, Buat berdua gitu. Itu harus diomongin juga, Pokoknya ya. Nah, Kita lanjut lagi, Ke niat, Menikah yang kedua tuh, Setelah, Niat yang pertama, Harus bersumber dari diri sendiri. Yang kedua sekarang, Niat menikah juga, Gak boleh, Karena lari dari, Suatu masalah. Misalnya nih, Karena bosen sendiri, Bosen single, Bosen jomblo, Atau karena masalah ekonomi, Misalnya. Atau karena bales dendam gitu, Karena mantan udah nikah duluan. Nah ini sama sekali, Bukan niat yang baik. Coba bayangin aja deh dulu ya, Kalau misalnya, Niat, Itu yang aneh-aneh tadi itu, Adalah niat, Si calon pasangan kita. Nah, Siapa coba yang pengen, Punya calon, Tapi ternyata, Nikahin kita, Cuma karena, Bosen misalnya. Atau, Cuma karena, Ternyata kita, Penghasilannya tinggi gitu. Apalagi untuk bales dendam, Aduh, Gak ada yang mau kan, Pasti ya. Nah, Jadi, Kalau kita sendiri, Gak mau, Diperlakukan seperti itu, Gak mau, Ketemu calon, Yang punya niat, Aneh-aneh itu. Ya tentu, Kita juga, Jangan sampai, Berbuat yang sama. Lagi-lagi, Kalau, Niat itu, Gak baik, Pasti deh, Bakal jadi, Bom waktu, Di masa yang akan datang. Kalau, Misalnya nih, Nikah, Cuma gara-gara, Bosen jadi single. Terus, Akhirnya, Jadi nih, Nikah nih, Gitu. Eh, Tahunya, Pas udah nikah, Malah, Bosen nikah. Nah, Gimana coba? Terus, Akhirnya, Misalnya, Malah ngerasa, Kayaknya, Gue enakan sendiri, Cerai aja deh, Gitu. Kan, Kita gak tau ya, Kayak gitu. Mungkin aja, Kejadian kayak gitu. Atau, Misalnya, Dengan niat, Karena alasan ekonomi nih, Nikah. Terus, Tahunya, Pasangan kitanya, Udah gak bisa nih, Kasih nafkah. Atau, Punya penghasilan yang sama, Kayak sebelumnya. Terus, Karena, Ngerasa kekurangan, Akhirnya, Kita cari deh, Pasangan lain yang, Kondisi ekonominya, Lebih mapan gitu. Ya kan, Karena siklus kayak gini, Gak akan ada hentinya. Itu akan berulang, Itu akan berulang, Karena, Niatnya, Untuk lari dari masalah. Dan saat kita lari dari masalah, Begitu ada masalah baru, Kita akan lari lagi. Ya terus aja gitu, Ada masalah, Lari. Ada masalah lagi, Lari. Gak ada ujungnya. Padahal, Masalah itu kan, Ada untuk diselesaikan, Dan untuk dicari jalan keluarnya. Jadi, Setiap ada masalah, Yuk kita coba selesaikan, Kita cari jalan keluarnya. Kalau gak bisa menyelesaikan sendiri, Kita bisa minta bantuan sama orang lain. Nah, Jadi nanti nih, Begitu ada masalah yang lain, Kita udah lebih terbiasa, Menyelesaikan masalah-masalah berikutnya. Kita malah mungkin lebih jago, Lebih enak lah, Nyelesaikan masalah berikutnya gitu. Nah, Dan yang paling penting, Menikah, Bukan solusi, Dari sebuah masalah. Ya, Jadi, Jangan pernah, Jadikan pernikahan nih, Sebagai tujuan. Karena menikah, Hanyalah salah satu, Fase hidup yang dijalani manusia. Menikah juga, Merupakan salah satu jalan nih, Untuk menempuh, Tujuan hidup kita. Jadi, Bukan nikah tujuannya, Tapi justru, Apa tujuan kita menikah? Gitu ya. Nah, Ini nanti saya bahas terpisah ya, Tentang tujuan menikah itu, Seperti apa. Nah, Selanjutnya, Menikah itu juga adalah pilihan bagi mereka yang mampu. Jadi, Kalau kalian merasa belum mampu, Belum siap, Belum siap, Lebih baik sendiri dulu, Berbenah diri dulu, Cari ke dalam diri, Apa sih niat saya menikah yang sebenarnya? Apakah niat saya ini baik atau enggak? Apakah niat saya ini udah benar atau belum? Nah, Jadi, Udah cukup terbuka ya, Pikirannya mengenai niat menikah itu, Harus dari diri sendiri, Bukan paksaan orang lain. Kemudian, Niat menikah juga enggak boleh lari dari masalah. Nah, Sekarang, Pertanyaan besarnya, Jadi, Niat menikah itu contohnya kayak apa sih? Gitu kan ya, Pasti. Nah, Kalau di dalam Islam, Yang saya tahu, Itu, Niat menikah, Salah satunya adalah, Untuk mengikuti sunnah Rasulullah, Dan untuk menyempurnakan separuh agama, Juga untuk menjalankan salah satu ibadah dengan pahala yang tinggi, Atau menikah dengan niat untuk menghindari dosa perzinahan, Ini dibolehkan dalam Islam ya. Nah, Kalau secara umum, Niat menikah itu bisa muncul karena memang sudah siap nikah, Atau sudah mampu secara lahir dan batin, Itu boleh jadi niat menikah. Niat menikah juga bisa berupa keinginan, Misalnya kita pengen nih, Membahagiakan pasangan kita dengan menikah, Nah, Itu termasuk niat menikah. Atau niat menikah, Karena ingin terhindar dari godaan-godaan pria dan wanita di luar sana, Yang banyak itu gitu, Dan ingin memantapkan hati hanya dengan satu orang aja misalnya, Nah, Itu termasuk niat menikah. Intinya, Niat pernikahan itu fokusnya pada kondisi diri kitanya sekarang. Nah, Sementara, Kalau tujuan, Itu adalah sesuatu yang ingin dicapai. Jadi, Niat ini gak terpaku sama tujuan, Karena meski tujuan tercapai, Atau enggak, Niat tetap sama gitu. Tapi kalau tujuan, Kita gak berhasil nih misalnya, Nah, Kita bisa ganti dengan tujuan yang lain, Tapi kalau niat tetap sama, Misalnya, Kita mau nikah sama si A, Dengan tujuan, Tujuannya si A, Berarti yang kita niat mau nikah nih, Mau membahagiakan si A, Nah, Ternyata, Gak jadi nih sama si A, Kita ganti jadi si B misalnya. Ya kan? Tujuannya A sama B, Beda. Tapi niatnya apa? Tetap kan sama, Membahagia seseorang. Gitu, Itu loh, Life simple-nya ya. Bedanya niat sama tujuan. Nah, Oke, Jadi, Kenapa niat ini penting? Karena, Ketika kita lepas kendali dalam perjalanan pernikahan nantinya, Kita bisa kembalikan semuanya kepada niat, Niat menikah sejak awal. Kalau misalnya, Tiba-tiba bosan dalam pernikahan, Terus kita ingat nih, Niat menikah saya kan, Mau membahagiakan si istri, Mau membahagiakan si suami, Gitu kan? Otomatis lah, Kita akan berusaha bangkit lagi, Gimana caranya, Supaya kita balik lagi ke niat awal kita, Buat bahagiain pasangan. Sebosan-bosan apapun, Kita harus coba lagi, Untuk membahagiakan pasangan. Gitu ya, Karena niat juga bisa jadi penguat, Saat kita benar-benar kehilangan arah, Di tengah pernikahan, Pasti sibuk sama berbagai masalah, Sama anak, Urusan rumah, Gitu kan? Pasti kita ada lupanya, Kita ada lossnya, Dan menurut saya sih, Kayaknya akan bagus ya, Kalau niat nikah tuh dibingkai gitu, Terus disimpen di kamar, Jadi, Kalau lupa nih, Ada yang ngingetin kan, Ada tulisan gede gitu, Nah, Bisa jadi, Inilah, Ngobat masalah gitu kan, Salah satunya, Nah, Coba yuk, Digali lagi nih, Niat menikah kita, Yang sesungguhnya itu apa, Atau, Kalau udah punya niat nikah, Bagus, Yuk dimantepkan lagi, Lahir dan batinnya, Niatkan segala hal yang baik, Karena dengan gitu, Mudah-mudahan, Semua hal yang baik, Juga akan datang dengan sendirinya, Menghampiri kita, Gitu, Sekian dulu tentang, Niat menikah, Sampai jumpa di episode selanjutnya, Dan, Terima kasih, Dan semoga bermanfaat, Have a nice day, Oke, Terima kasih.